PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anggota jemaat, serta simpatisan GKI Karangsaro. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali boleh merasakan cinta kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Dan saya berharap kita semua dapat menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, dan dengan semangat. Tapi sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan membangunkan kami, kami merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Bapak, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tema hikmat pagi pada hari ini adalah Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaah Tuhan, bangunan yang kokoh, megah, dan menawan tidak mungkin dibangun hanya dalam tempo satu malam saja. Perencanaan desain bangunan dan ketersediaan dana yang matang merupakan aspek penting untuk mewujudkan sebuah bangunan yang hebat. Ketika semua telah tersedia, maka pembangunan baru dapat dimulai. Hal tersebut yang juga tampak dalam proses pembangunan kemah suci yang dicatat di dalam keluaran pasal 35. Proyek pembangunan kemah suci dimulai ketika Tuhan ala Israel berfirman kepada Musa bahwa ia hendak tinggal di tengah-tengah umatnya. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri yang kemudian merancang desain untuk pembangunan kemah suci. Allah memberikan rancangan yang sangat terperinci kepada Musa mengenai bagaimana cara membangun kemah suci. Namun, bagaimana dengan ketersediaan dana yang dibutuhkan. Allah memberikan perintah kepada umatnya melalui Musa agar mereka mengumpulkan persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci beserta perapot yang tersedia di dalamnya. Ketika bangsa Israel mendengar apa saja yang menjadi kebutuhan untuk membangun kemah suci, maka mereka segera pulang ke tenda dan mengambil yang terbaik untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Semua barang-barang untuk pembangunan kemah suci berasal dari persembahan bangsa Israel. Untuk membangun kemah suci tersebut, bangsa Israel dituntut mempersembahkan bahan-bahan yang terbaik. Mengapa harus yang terbaik? Karena pada saat Tuhan memerintahkan untuk membawa persembahan, pada dasarnya Tuhan sudah mengundang bangsa Israel untuk terlibat dalam rancangannya. Ketika bangsa Israel berpartisipasi dengan cara memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang dimiliki dan apa yang dapat mereka lakukan, maka hal tersebut akan membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel. Sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. begitu pula dengan kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu limpahnya. Tuhan tidak setengah-setengah dalam menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka sekarang saatnya bagi kita untuk turut ambil bagian di dalam rancangannya dengan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga ketika engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan ungkapan syukur berupa persembahan. Sesungguhnya itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kami di mana kami diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya Bapak, ketika engkau menempatkan kami di gereja kami masing-masing, terutama kami yang Tuhan tempatkan di GKI Karangsaru, maka engkau melibatkan kami semua untuk terlibat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan-persembahan kami. Kiranya kami dapat memberikan apa yang menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan cukupkan segala kebutuhan kami. Bapak di surga, inilah kami anak-anakmu yang siap untuk Tuhan pakai, yang siap untuk Tuhan libatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memberi dengan setulus hati demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.